Terima kasih. Habimanyu, tinggi datangnya bola. Sebuah tandukan tadi. Bandingan dilanjutkan. Supriyadi saat ini dikepung tiga pemain. Dia coba loloskan bola. Berbaya, Makan Konate. Lebak pojok. Masih belum berhasil. Hambali-bali. Sempatan untuk melakukan counter. Terbuka kali ini. Terkangan dari persembahan Surabaya. Haris Tuhareya. Enggak apa yang ada di dalam benak Haris Tuhareya. Kerumuni oleh para pemain Madura. Makan Konate. Bapak pojok satu lawan. Dan Makan Konate. Barsebaya Surabaya. Memanfaatkan sebuah skema serangan tadi. Melalui Makan Konate. Di lapangan ini mungkin tidak menjadi catatan. Bahwa mentalnya harus terbaik itu juga. Oh, baik sekali bola kepada Bayu Medroho. Offside. Hasil aksi dari David Das. Sodorkan bola ke depan. Ada Marcus Andi. Tidak ada offside di sana. Marcus Andi lepaskan. Crossy! Oh, berbaik. Ini mungkin saya pikir kemisnya sudah mulai terbentuk ya. Hambali Tolib angkat bola. Dijauhkan tadi oleh Jemerson. Persebaya melakukan transisi ke belakang. Namun Greg Mokolo masih membawa bola di dalam kotak penalti kali ini. Upaya untuk melakukan Vidasilva. Coba untuk menggeser bola ke tengah. Ova. Terbuka sekali. Kosong dia dalam kotak penalti. Ada pressure yang dilakukan oleh para pemain Persebaya. Makan Konate kepada David Dasilva. Oh, 1-2 yang luar biasa. Masuk! Kombinasi dua pemain Persebaya Surabaya. Makan Konate dan David Dasilva menghukum Madura Inaito untuk membuat skol berubah menjadi 2-0. Madura. Ada umpat silang. Oh, Beto Korsalbe. Dan kotak penalti dan Beto penyelamatan dari Riki Mokodovit. Kita lihat bagaimana kemelut yang baru saja terjadi. Beto Gregg Duokolo. Dari posisi ini pemain luar biasa. Menurut yang satu ini pokok. Ya, benar-benar. Kembali datang serangan dari Persebaya. Makan Konate menunjukkan kemampuannya. Dan kita lihat 6 pemain di sana. Abimanyu. Angkat bola ke dalam kotak penalti. Masih memberikan instruksi. Sudah dikirimkan bola ke dalam kotak penalti. Riki Mokodovit. Uff. Menemui sasaran. Randy Karama lambungkan bola kembali ke dalam kotak penalti. Ada tandukan. Beto. Beto, 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 Beto. Gonzalvez. Madura United mulai kembali membangkitkan harapan mereka untuk mengejar ketertinggalan. Satu, dua. Ya, game on. Kita lihat mendapatkan bola. Ada gangguan di sana. Makan Konate. Masih mampu menjaga bola dengan sangat baik. Counter kali coba dilakukan. Supriyadi tadi yang ambisius tadi. Makan Konate dalam ruang yang cukup terbuka. Riki Kambu. Ayo, saya lihat. Damat. Damatnya Silva. Goal, 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 goal. Hiha. Persebaya Surabaya. Kembali menunjukkan ketajamannya. Kali ini target main mereka. Oh, ada ruang bagi Greg Nuwokolo. Kesempatan kali ini datang. Madura. Oh. Haris Tuharea. Kembali membangkitkan kesempatan bagi Madura Inaji. Tidak butuh waktu lama bagi pemain yang satu ini untuk kembali memangkas jarak. Dua, tiga. Persebaya ada Ramadirianto. Di sini ada Sarian Abimanyu. Oh, berbahaya baru saja. Kali ini bagi Persebaya. Ada ruang yang terbuka. Tembaklah dari luar kotak penalti. Lebar tadi. Tambangnya Octavianus kembali yang memang bernaksud. Sedikit dorongan kepada Octavianus Fernando. Ovan kali ini lepaskan crossing. Ditanduk keluar. Ini apa yang kembali kita tadi bahas-bahas juga. Kembali muncul ya. Kemana Loti. Akan dimainkan oleh Kucerde. Ini membengarik Valentine ya. Makan Konate. Angkat bola. Bahaya. 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 Persebaya Surabaya menegaskan dominasi mereka dan kembali menciptakan gol di jalannya Bapak kedua untuk mengungguli Mandura United dengan skor 4-2. Luar biasa nampaknya. Terima kasih telah menonton.